hehehe lagi ngapain sih bu? sibuk banget kan ya seru banget dah baca bukunya ini nih, aku lagi baca tentang 5 kesalahan paling umum pada hubungan baru coba jelasin, kayaknya mungkin ada yang relate gitu loh sama apa yang udah aku alami atau temen-temen aku alami mungkin gak relate hmm bener banget nih, pokoknya ini ada 5 kesalahan paling umum pada hubungan baru pokoknya harus hati-hati kesalahan nomor 1 membuat keputusan yang bersifat hormonal maksudnya? iya jadi ketika seseorang sedang dimabuk cinta dia membuat sejumlah keputusan berdasarkan perasaannya pada saat itu bukan berdasarkan kecocokan dengan seseorang yang berpotensi menjadi pasangan jangka panjang, ngerti gak maksudnya? relate gak sama kayaknya? kayaknya aku ngerti cuman kayaknya aku gak pernah ngalamin dan aku gak pernah ngedenger temen aku ataupun orang lain tuh cerita tentang poin itu jadi misalnya lu lagi in relationship sama seseorang terus misalnya si orang itu tuh tiba-tiba ngajak lu married disini tuh diceritain lu kemungkinan lu bakal langsung terima orang itu karena otak lu lagi dibanjiri hormon jadi lu tuh bakal langsung mengiyahkan ajakan orang itu untuk berumah tangga tapi mikirin apakah dia cocok sama gue apakah dia bisa jadi pemimpin gue karena lu ngerasa udah in love sama dia jadi secara tidak langsung kita tuh kayak salah ngambil keputusan gitu kan? bukan salah, tidak mempertimbangkan keputusan jadi keputusan yang lu ambil tuh ya pokoknya gue suka sama orang itu jadi mau gak mau gitu terus sama dia gitu tanpa gue terus apa gimana ya ngomongin? tanpa memikirkan hal-hal hal ini next kesalahan nomor 2 penyangkalan atau sejumlah masalah anda mungkin akan menyangka bahwa orang itu memiliki sejumlah masalah yang sebenarnya telah anda ketahui atau menolak mendengarkan orang lain yang memberitahukan kelemahan yang dia miliki kayaknya ini aku pernah dirilet ya sama cerita aku aku pernah berhubungan sama someone terus aku tau tuh hal-hal jelek itu terus temen-temen aku ngasih tau kan kalo someone ini tuh perilakunya tuh jelek gitu kan tapi gue kayak ngehiyahin aja bodo amat karena gue suka sama dia gitu kan ya terus emang salahnya dimana? aku mikirnya gitu sih cuman setelah dipikir-pikir sekarang bener ya kita harusnya gak boleh kayak gitu kan sebenernya segimanapun keburukan si cowok itu kita bisa sangkal terus tapi kan dia baik sebenernya kan dia kan bawah ke bawah gue dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini jadi kita tuh pengen dia itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu gak mau ngedengerin omongan dari orang kita terus ngasih pembelaan atas orang itu ya jadi berarti gak boleh dong kayak gitu tuh ya salah satu kesalahan kesalahan dalam hubungan baru biasanya oke next kesalahan nomor tiga memilih orang yang membutuhkan anda menarik perhatian seseorang yang memohon kepada anda dengan mengatakan bahwa dia membutuhkan anda bisa saja anda menjadi pihak yang membutuhkan cinta karena baru saja dicampakan bercerai atau berpisah dengan pasangan sehingga anda berpotensi menjadi orang yang mencari pelampiasan berarti kata lainnya itu mencari pelampiasan mencari bisa jadi kita tuh menerima orang yang cinta sama kita tapi kita gak punya feeling sama dia tapi kita menerima hanya karena dia butuh kita atau sebaliknya kita jadi butuh orang lain oh iya iya kayaknya aku punya ada temen kayak gitu ya ada temen kayak gitu aku punya temen kayak gitu dia tuh tiap hari suka cerita dia suka sama orang nih ya dia suka sama orang tapi orang itu gak suka sama dia gila ada orang yang suka sama dia dia nya gak suka terus kayak eh gimana ya iya aku juga punya temen ya aku juga punya temen 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 jadi si temen aku ini dia tuh sebenernya lagi patah hati cuman dia tuh kayak karena ada orang yang baru tiba-tiba dateng di hidup dia atau misalnya in love sama dia ya udah dia terima aja karena daripada gak ada sama sekali iya terus kayak jadi penyembuh kayak jadi obat tercepat gak sih buat dia iya obat instan iya iya kayak gitu kalo kalian temen aku itu ya misalnya di saat kita lagi patah hati itu sebenernya kita tuh harus nemu orang yang tepat bukan orang yang cepat buat nyembuhin itu nyembuhin luka kita kata temen aku kayak gitu tapi kan kita kadang pengen yang instan-instan ya iya lah kuat hati tuh gak enak iya 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 next kesalahan nomor 4 bersikap patuh bucit ya anda menghabiskan waktu untuk berusaha keras menghindari perselisihan dengan kekasih baru anda berusaha menyenangkannya dan menghindari tindakan atau perkataan yang mungkin membuatnya kesal itu memasuknya ke toxic relationship gak sih iya bener sebenernya dari awal juga ini ini toxic semua bisa jadi toxic semuanya aku pernah sih ya poin ini aku pernah ngalamin sendiri kayaknya yodolah aku hidup kayaknya dari banyak dan aku tuh emang bucit banget sih dari semua ya semua aku pernah berhubungan dengan mantan-mantan aku itu aku kayak gitu kayak patuh banget kayak mereka nyuruh aku ah aku pasti padahal aku tuh sebenernya gak suka tuh aku gak suka ngelakuin hal itu ah cuman karena disuruh sama dia pengen dia suka iya pengen dia seneng gitu iya dan itu tuh emang kayak apa sih jadi gak jadi diri aku sendiri iya terus jadi beban dalam sisi lain hati aku tuh emang oh iya kayak gini kok gak suka aja tapi sisi lain aku pengen nyenengin dia tapi jadi beban juga walaupun itu untuk kebaikan ya kebaikan yang kata dia itu baik baik iya kata dia baik cuman kan padahal gini juga udah baik sebenernya hmm paham 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 tau deh kalo yang ini ya tau lah ya ceritanya bu ya gak usah saya ceritain disini oke next kesalahan yang kelima memilih pasangan yang anda pikir bisa anda rubah banyak perempuan meyakini bahwa kekuatan ajaib yang dimiliki oleh cinta akan menciptakan kembali seorang laki-laki baru kehadapan mereka namun yang biasanya terjadi adalah kasih baru mereka hanya akan membawa kembali kebiasaan buruk lamanya dalam hubungan baru itu bagaimana saudari Dewi Nur Afni yang sudah beberapa kali menjalin hubungan dan gagal terus dengan seorang apakah orang yang anda kenal itu before afternya berubah ketika kenal dengan anda dari banyaknya gak banyak sih dari beberapa ya yang sama gak ada mereka gitu-gitu aja sih iya iya pernah tuh atau menyembunyikan kedoknya itu nah itu pernah sih aku kayak terlintas ya di benak aku tuh aduh gue harus merubah cowok ini nih gitu kan cuman ternyata gak bisa aku pernah pernah berusaha buat merubah satu cowok ada ternyata dia gak berubah dan aku pikir-pikir lagi ya ternyata kita tuh gak bisa merubah orang orang itu akan berubah atas kemauan diri dia sendiri gini deh misalnya nih kamu lagi di in relationship sama orang dan si orang itu tuh si cowok itu pengen merubah lo kan gak mau kan iya atau kecuali kalo gue nya emang pengen merubah pengen emang kemauan gue iya nah kayak gitu jadi kalo yang point ini aku bener emang tuh salah banget sih kayak gitu dan terkadang banyak juga pasangan di luar sana yang misalnya gue yakin nih setelah dia sama gue dia gak bakal kayak gitu iya dia pasti berubah dia bakal gak akan itu tuh gak akan berubah semua sekali kecuali dia punya keinsyapan sendiri dalam diri iya iya bukan karena disuruh coba-bagi cowok emang suka ya disuruh-suruh kayak gitu koin yang kelima itu koin yang paling rilep diantara 5 kesalahan umum dalam hubungan baru oke guys jadi itu 5 kesalahan umum dalam hubungan yang baru jangan lupa follow IG di iya supaya aku banyak followersnya guys ya nanti ada di bawah sini langsung aja follow kali aja mau nanya-nanya kebetulan auntie ini lagi jomblo guys jadi kalian bisa follow IG nya thanks for your attention see you next video and bye-bye